Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan kualitas dan standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, khususnya bagi wisatawan yang mengunjungi Tanah Toraja. Ditemui saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada di Kabupaten Tanah Toraja, anggota Komisi 9 DPR RI Andi Fauzia meminta Rumah Sakit Laki Padada terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya, baik kepada masyarakat Kabupaten Tanah Toraja maupun wisatawan yang datang berkunjung. Andi Fauzia mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus pada RSUD Laki Padada, karena Rumah Sakit tersebut kini masih berada pada tipe C, sehingga memerlukan banyak pembenahan agar dapat menjadi tipe B untuk menjadi Rumah Sakit Pariwisata. Berbenah yang sudah ada, apalagi ini Rumah Sakitnya masih statusnya tipe Rumah Sakit C, sedangkan untuk menjadi Rumah Sakit Wisata itu adalah minimal tipe B. Oleh karena itu menurut saya, pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan perlu memberikan perhatian khusus, paling tidak meningkatkan apa yang sudah ada. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Mahir menyampaikan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Toraja masih perlu ditingkatkan. Terlebih lagi, karena luas wilayah Tanah Toraja yang begitu luas, menyebabkan pelayanan kesehatan di Tanah Toraja belum sepenuhnya tercover oleh BPJS Kesehatan. Namun penyebaran puskesmas di tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja sudah cukup memadai. Setelah kita melihat dan mendengar semuanya itu, pelayanan kesehatan di sini sudah memadai, tapi harus ditambah, karena luasnya daerah dia belum bisa tercover secara bagus. Dan tadi sedikit banyak disolati oleh teman-teman Komisi 9, kalau di sini kan daerah wisata, jadi dia harus bisa memadukan bagaimana kesehatan untuk pariwisata, untuk masyarakat dari luar yang akan datang. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.